Dalam perjalanan menuju spot, para angler telah mempersiapkan piranti andalanya masing-masing. Kemudian, anto berpindah ke belakang kapal. Kali ini, piranti untuk trolling disiapkan. Purnawan pun menyiapkan joran dan krillnya. Usai memasang joran untuk trolling, purnawan beralih ke samping. Dengan slow jig, ia berusaha mendapatkan ikan. Anto dan Nur Al-Lamsyah, hapao melewatkan spot potensial di sekitaran Pulau Widi. Dengan teknik popping, umpan mereka lempatkan untuk menarik perhatian ikan. Sementara dari kejauhan, rombongan lumba-lumba menghibur para pemancing yang belum mendapatkan buruan. Di bagian lain kapal, Anton melakukan jigging. Sementara Najib Salib mencoba beruntungan dengan teknik dasaran. Pesta strike rupanya terjadi jelang senja. Dimulai dari Anton yang hook up setelah umpan disambar ikan. Ia pun berjuang menahan tarik-arikan. Namun sayang, buruannya lepas setelah benang jorannya putut. Predator besar rupanya sedang menguji kesabaran para angler nih. Kali ini, Yeri Fatiwel juga harus kecewa karena jignya dibawa kabur ikan. Lepas, Bi. Mata pancing dulu dong? Iya, mata pancing, yes. Yes. Kali ini, strike di sisi kanan kapal. Syah Rizal Sharif mengimbangi perlawanan ikan yang menarik umpannya di ujung senar. Hook up sempurna. Sedikit demi sedikit, ril pun digulung. Big eye trevally atau mata belok, akhirnya landed. Mata pancing, yes. Namun, strike kali ini milik Purnawan dan Nur Al-Lamsyah. Double strike! Dengan joran yang lentur dan benang yang halus, Purnawan mengimbangi permainan ikan. Ini bisa kelihatan nih, dua orang sedang berjuang membuat dua ekor ikan landed. Ini ada Purnawan dan juga di sana ada Pak Haji Nur. Kita lihat kira-kira ikan apa yang akan landed di kapal ini. Kita langsung bergerak ke sebelah sana, mata belok. Big eye trevally, kita sudah lihat ikannya. Ini sebentar lagi akan naik ke kapal. Ya, sebentar, Nur Haib. Yay! Wah! Di angkut! Terekor Big Eye Trevally berhasil landed! Kita masih nungguin satu ekor lagi nih, yang masih berjuang di belakang, masih fight. Kira-kira mungkin ikannya sama atau dari hari atas berbeda, kita tunggu ya. Setelah beberapa saat, Big Eye Trevally akhirnya menyerah di permukaan. Nah, tempatnya, yes! Double strike, double landed! Dua ekor ikan mata belok atau dikenal juga dengan Big Eye Trevally berhasil naik ke atas kapal di tangan Profesor Purnawan dan juga Pak Haji Nur. Ini tadi berapa lama fight-nya nih, Prof? Ini light tackle. Oh, pakai light tackle dari PE2 ya? Harus ke amperlahkan. Oh, oke. Kalau Pak Haji tadi gimana nih, Pak Haji? Ini sama Pak Haji Building. PE4. PE4? Wah, pokoknya nyari bayar hutang yang kalah. Ini kelihatan ya, keringetnya juga kelihatan di sini. Pada tadi fight-nya lumayan nih ya. Abis ini kita masih semangat cari yang lebih besar. Oke. Mata pancing? Yes! Pesta Strike rupanya terus berlanjut. Buruannya akhirnya landed. Mas Duki, tadi setelah dua kali gagal aku dengar gimana nih sensasi tarikan dengan ikan barusan? Iya. Ini dua kali putus. Misalnya gigitir saya dua jelang. Ini yang ketiga. Oke, tadi di kedalaman berapa nih, Om? Ini kedalaman kira-kira 40 meter. 40 meter ya. Dapat ikan big eye traveling. Masih semangat nyari yang lebih besar, Om. Masih semangat. Kita cari lagi mata pancing. Yes! Oke, yes! Keberuntungan berpindah ke tangan Yeri. Yes! Dari bagian kanan kapal, papi Yeri ternyata Strike juga. Gimana nih, Vi? Tarikannya? Yes? Yes! Kita tunggu kira-kira ikan apa yang akan berhasil landed ini. Luar biasa! Semangat pria berusia 68 tahun ini. Setelah berusaha keras, sekor mata belok ditaklukannya. Satu ekor lagi big eye traveling berhasil landed. Kali ini di tangan papi Yeri. Gimana nih tadi tarikannya? 5 kali muncel. Oke, tadi sebat 5 kali muncel ya? Iya. Oke, yang penting gak apa-apa, Vi. Gak patah semangat. Kita cari lagi yang lebih besar. Yes! Mata pancing? Yes! Lagi-lagi Strike! Umpan Purnawan kembali disambarikan. Fish on! Kali ini Purnawan mendapatkan seekor cakalang bacan atau ikan tonggol. Cakalang! Matap pancing! Yes! Oke, penasaran nih Prof, kenapa sih suka pakai light tackle? Ini dari guru saya sekongsi BN-nya juga 2 dia biasanya. Oke. Tapi memang dia sensasinya lebih... Berasa ya? Berasa. Oke, ternyata itu dia alasannya. Kalau gitu kita cari lagi mata pancing. Yes!